Ung Sik hanya satu, sedangkan roh yang sebenarnya ada dua. Dan ternyata roh yang satunya lagi berada di dalam tubuh In Bum. Hong Ji pun bingung dan bertanya apakah In Bum Cenayang. In Bum yang kerasukan pun menggali tanah untuk mencari sesuatu. Hong Ji yang melihatnya menusuk In Bum untuk mengeluarkan roh yang ada di dalam tubuh In Bum. Kenangan terakhir dari Wu Jin yang ingin masuk ke Hong Ji, malah balik dan masuk ke In Bum. In Bum berkata apa yang dia barusan lihat. Hong Ji pun melihat kotak yang berada di tanah saat In Bum kerasukan tadi. Kotak itu bertuliskan untuk ayah dari Wu Jin. Hong Ji yang mendengar In Bum melihat sesuatu pun bertanya apa yang dia lihat. Namun dia tidak menjawab. In Bum dibawa ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, Hong Ji bertanya lagi apa yang In Bum lihat. Namun In Bum pura-pura tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh Hong Ji. Hong Ji pun menjelaskan kepada In Bum. Dan bertanya apakah kenangan terakhirnya menghampiri In Bum. In Bum terdiam dan mengingat kenangan terakhir Wu Jin. Namun dia tetap tidak mau memberitahu ke Hong Ji bahwa dia mendapatkan kenangan terakhir dari Wu Jin. Di luar, In Bum bertanya kenapa tadi dia tidak sadar. Dan saat sadar, dia tidak mengingat apa yang terjadi. Dan kenapa ingatannya menghilang. Hong Ji menjawab karena In Bum adalah Cenayang. Namun In Bum tidak percaya. Saat di mobil, In Bum mengingat kalung yang dikasih oleh pamannya terjatuh saat membantu Hyung Sik tadi. Dan In Bum kembali untuk mencari kalungnya. Namun saat ketemu, kalungnya sudah rusak. Tai Jin menemui atasannya yang bernama Doha. Untuk melaporkan kalau Hong Ji tidak mau menjual tanahnya. Dan di situ, mereka melihat roh. Hong Ji mengobrol dengan Bu Ju. Hong Ji berkata bahwa saat malam itu, dia melepas mantelnya. Karena sebelumnya, dia tidak pernah melepaskan mantelnya karena dia hipotermia. Dan malam itu, dia tidak memakainya karena dia tidak kedinginan. Karena In Bum menaikkan suhu tubuh Hong Ji. Hong Ji berpikir bahwa In Bum bisa membantu ibunya untuk beristirahat. In Bum yang sedang bersantai dengan Ji Cheol pun teringat kembali tentang perkataan Hong Ji tadi dan kenangan Wu Jin. Saat dia tersadar, ternyata dia sedang menghalangi mobil. Dan saat dilihat-lihat, ternyata dia berada di rumah Wu Jin. In Bum terkejut dan berkata bahwa ternyata itu bukan mimpi. Hong Ji pun datang ke rumah Wu Jin karena In Bum pasti berada di sana. In Bum yang melihat Hong Ji pun bersembunyi. Hong Ji memberikan kotak peninggalan Wu Jin dan berkata kalau Wu Jin tidak bunuh diri. Dan ternyata, isi kotak itu adalah kacamata yang dijanjikan oleh Wu Jin untuk membelikan ayahnya kacamata mahal. Ayah Wu Jin pun menangis saat membaca surat dari Wu Jin. In Bum yang sedang memperhatikan dari kejauhan terkejut karena tiba-tiba ada Hong Ji yang berada di belakangnya. Hong Ji berkata, katanya tidak menyerap ingatan Wu Jin. Dan bagaimana In Bum bisa menemukan tempat ini? In Bum kabur dan dikejar oleh Hong Ji. Namun In Bum berhasil lolos. In Bum dan di Cheol yang sedang makan di kuil berbicara tentang Lee Eun Hee, Direktur Britium, museum seni pribadi terbesar di Korea. Merencanakan pembangunan baru di Yong In namun tidak dilanjutkan karena ada rumor munculnya roh. Menurut rumor di Bursa Efek, mereka bilang Direktur Lee meracuni suaminya. Suaminya koma selama sepekan. Di hadapan publik, Direktur Lee bilang karena sedang mempersiapkan pameran karya seniman terkenal. Mereka berdua berencana akan memunculkan roh suami Direktur Lee tepat di depannya. In Bum menjelaskan rencananya kepada Ji Cheol. Seorang pria sedang menjelaskan gedungnya kepada calon pembeli. Namun calon pembeli tersebut seperti melihat ada seseorang di atas. Saat mereka menaiki tangga, mereka mencium bau sesuatu. Saat pemilik gedung itu memeriksa ke atas, dia pun melihat mayat yang tergeletak di bawah. Malamnya, Hong Ji memeriksa gedung itu. Dan saat di atas, dia melihat roh yang sedang dicarinya berada di bawah dan membuat kebisingan. Hong Ji menelpon Wuju dan memberi tahu kalau dia melihat roh gentayangan yang mati jauhnya dari rumah. Hong Ji berkata bahwa mungkin saja roh itu menganggap tempat ini sebagai rumah atau roh di tempat lain yang berpindah ke tempat kosong ini. Dan Hong Ji berencana mengikuti roh itu. In Boon menyamar sebagai pekerja di museum Direktur Lee. Dan di situ, dia memasang kamera pengawas. Saat pekerja di situ mengecek museum itu, Ji Cheol pun membuatnya ketakutan. Perempuan itu pun memberi tahu kepada penjaga di sana. Penjaga yang mengecek pun melihat lukisan yang bercahaya dan berubah. Dan saat dia melihat secara dekat, dia pun ketakutan karena seperti ada yang mau keluar dari lukisan itu. Hong Ji pun datang ke museum itu karena rohnya menghilang ke museum. Paginya, Hong Ji pun kembali ke museum. Hong Ji melihat lukisan di situ. Dan tiba-tiba ada yang lewat. Dan ternyata, di situ juga ada In Boon. Hong Ji melihat roh itu yang mau masuk ke tubuhnya In Boon. Namun Hong Ji membuat pelindung untuk In Boon. Supaya tidak bisa dimasuki oleh roh itu. Hong Ji menyuruh In Boon untuk jangan bergerak sampai dia diizinkan. Saat Hong Ji ingin melihat wajah dari roh itu, tiba-tiba saja benda di situ terjatuh di atas Hong Ji. In Boon keluar dari pembatas yang dibuat oleh Hong Ji. Dan menyelamatkan Hong Ji. Roh itu pun menghilang. Dan Hong Ji tidak dapat melihat wajah roh itu. Saat In Boon memegang tangan Hong Ji, suhu badan Hong Ji naik. Dan Hong Ji pun kebingungan karena suhu badannya naik setelah memegang tangan In Boon. Setelah itu, Direktur Li pun datang. Direktur Li ingin menjual museum seninya, Beritium. Direktur Li memberikan kartu namanya dan menyuruh Hong Ji untuk menghubunginya setelah kasusnya selesai. Sampai di luar, ternyata In Boon menunggu Hong Ji. Hong Ji berkata kepada In Boon bahwa dia mau kerjakan kasusnya bersama In Boon. Hanya satu kasus ini saja. In Boon senang dan dia setuju. Namun In Boon harus mengikuti tes dari Hong Ji. Hong Ji pun mengajak In Boon ke rumahnya. Saat di rumah Hong Ji, In Boon melangkahkan garam dan membuat garam itu berwarna biru pekat. Hong Ji menyuruh In Boon untuk naik tangga dan itu tesnya. Saat In Boon naik tangga, Hong Ji bingung. Kenapa In Boon tidak kenapa-kenapa? Karena Cenayang sebelumnya yang naik tangga itu pingsan. In Boon melanjutkan naik tangga di dalam kamar Hong Ji. Dia mempersiapkan untuk membantu ibunya. Hong Ji membakar dupa dan asap dari pembakaran dupa akan memanggil roh pendendam. Ibunya Hong Ji pun datang. Hong Ji berkata bahwa ibunya meninggal 20 tahun yang lalu. Hong Ji mengingat tentang ibunya. Di situ, dia melihat seorang pria. Pria itu adalah pamannya In Boon. Pamannya In Boon yang kerasukan mencekik ibunya Hong Ji. Hong Ji meminta bantuan In Boon. Namun In Boon tidak mau. Hong Ji pun berkata kalau dia akan memberikan In Boon 20 ribu dolar. Dan In Boon setuju. Hong Ji menyuruh In Boon untuk keluar dari lingkaran. Saat ibu Hong Ji masuk ke tubuh In Boon, ibunya Hong Ji kesakitan. Dan ibunya Hong Ji keluar dari tubuhnya In Boon dan In Boon pingsan. In Boon pun mengingat kejadian saat pamannya meninggal. Yang dimana ini adalah kebalikan dari Hong Ji. Dimana ibunya Hong Ji yang kerasukan mencekik pamannya In Boon. Dan setelah itu, In Boon pun tersadar. In Boon bingung kenapa ibunya Hong Ji ada di dalam kenangannya dan kenapa ibunya Hong Ji berusaha membunuh pamannya. Hong Ji pun memberikan kalung kepada In Boon supaya tidak bisa dimasuki oleh roh. In Boon bingung karena kalung yang diberikan oleh Hong Ji sama dengan kalung yang diberikan oleh pamannya. In Boon bertanya bagaimana ibunya Hong Ji meninggal. Hong Ji menjawab bahwa ibunya meninggal karena dia. In Boon mengingat bahwa 20 tahun lalu dia dan pamannya pernah datang ke rumah Hong Ji. Terjadi sesuatu saat itu. In Boon bingung apakah pamannya benar-benar bunuh diri. In Boon mengajak Hong Ji untuk bekerja sama dengannya. Terima kasih telah menonton!